Intro Intro Assalamualaikum Hari ini kita lagi mau Nganterin karamut Visit ke rumah Titi Kita mau ke rumah Titi Kebetulan karena memang suami aku Panda lagi ke Bandung selama 3 hari terus juga besok aku juga harus ke pare-pare Jadi Aku mau anter karamut ke rumah Titi Sekalian kayaknya seru kalo mampir Di rumah kepala sekolah kejaman SMA Oke Sekarang apa rumah siapa? Titi Bismika 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 Amin Amin Mana rumah Titi Rumah Titi Oke sudah bareng sama Titi Sama Engkom Sama Augie Yang tadi kita bahas Kita pengen ketemu sama Kepala sekolah Kepala sekolahnya saya dan juga Gilang Selama SMA Karena kebetulan dia sudah pensiun Kita ketemu ya sama Aki ya Iya Oke Aku ngincit sih Ihhh Nah itu kayaknya cantik kalo kayak gitu Cantik gak? Cantik Siapa yang cantik? Sekarang lagi nunggu Jadi kisah ini surprise Gak ada janjian sama Pak Yayat Sekarang lagi nunggu Tuh, ditelponin masalah orangnya gak ada Ada ngalang? Ditelepon gak bisa? Ditelepon gak bisa? Gak bisa Tapi ini nomor 30 lah Iya Tamu Pak Tamu Pak Iya Meminta sumbangan Pak Siapa yang mau tukang? Hahaha Hahaha Waduh Waduh Assalamualaikum Assalamualaikum Ini yang namanya Cantri Tumpah kamu banget Assalamualaiklah Udah berapa Ada apa apa Tadu, tadu bener Lagi sama Pak Yayat, kepala sekolah jaman SMA di Upentek 1 Mau tanya-tanya, ah ini gak ada yang palsu disini ya Gak ada yang disuruh-suruh dirubah-rubah ya Pak Yayat, kalau misalkan saya di sekolah gimana sih, Pak? Sebetulnya, kantri itu pinter Cuman karena dia pengen jadi penyanyi Makanya dia milihnya masuk, itu IPS Sepertinya dia masuk ke IPA bisa, gitu ya Pak Kenapa dia milih IPS? Maksudnya, bahwa pemikiran dia Dia lebih mudah menangani Mengikuti pelajaran-pelajaran IPS Ketimbang kalau IPA Dan juga dia pikir Kalau di satu saat dia izin-izin Ngejarnya atau nyusulnya Gak perlu repot, gak perlu repot, Pak Maksudnya tuh begitu Karena itu, dia milih maksudnya ke IPA Sebetulnya IPA bisa Karena anak ini potensial Karena itu punya potensi Saya Tidak ingin menghambat Tidak ingin mengekang Kemampuan anak Bahkan kalau mungkin saya ingin Memfasilitas Sepanjang semua tugas Oke, dia gak masuk ke kolet tugas Dan semuanya sepengetahuan Guru-guru Itu mungkin ya Karena kalau kita sampai Ujunya terlalu jauh Mungkin juga bisa jadi masalah Tapi kalau guru-guru tahu Teman-teman semuanya tahu Dan semua memang mendukung Kita tidak berikan pengertian Bisa Dan aktif Terutama di paduan suara Memang aktif di paduan suara Bukan mengada-ada ya Memang adanya seperti itu Jadi saya Tidak berkeberatan Kalau nanti Ngambil cucian Walaupun saya itu Keberatan Karena Alamnya punya kemampuan Tapi Dia milih seperti itu Karena ini Menemangkan Bakatnya Dan lebih dari itu Ada lagi Ada Bapaknya datang ke sekolah Bapaknya kalau datang dengan sepeda Bapaknya Kajin olahraga Lulai sepeda Ya Pak ya Betul ya Pak ya Ya Gak apa-apa Raja kalau datang keluar Apanya Oh Begitu Dan Ternyata Apa yang Fasilitas yang saya Berikan Dijawab Dan Tidak nyata Hasilnya adalah Tadi Tidak mengecewakan Terhadap Maka kita berikan Fasilitas itu Bisa mengembangkan kariernya Bisa dikenal Kan tidak sebatas lagi Kan tidak sebatas lagi Cuma selingkar Di Pantek saja Tidak selingkar tanggera Tidak selingkar banteng Seindonesia Bahkan di luar Sudah pada tanggal Begitu Itu Ya kan Saya kira itu kan Apa yang salah Dengan demikian Berarti Bapak Kalau misalkan pendidikan informal Juga harusnya Dijawab Saya kira Jadi Pendidikan informal Di sini Dalam hal ini adalah Apa ya Nama jadinya Anak itu sendiri Harus punya kemampuan Anak sendiri Punya kemampuan Punya kemauan Nah Sudah punya kemampuan Punya kemauan Nanti Pihak sekolah itu Atau pihak-pihak yang Berkenang Ini Ditutut Apa Memfasilitasi Gitu Itu Jangan Apa Terlalu Di Di Untung Dengan catatan Tetap Semua tugas Tugas Ya kan Gitu kan Pak Dan Dan Atas izin dari Burunya juga Jadi Antara orang tua Burunya Anaknya itu ada Kelih Gitu ya Ada kerjasama Jadi Sebenarnya Si Si Burunya tidak merasa Di Apa Di Apa 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 Di 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 Apa H Menceng Tengah Tengah Jawa Reku Faham Sudah Mau pulang Terimakasih banyak Pak Hai 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 Bagus, terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Pak Insya Allah Jangan kesehatan ya Pak Terima kasih Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu, tunggu Halo, Assalamualaikum Setelah kemarin jalan-jalan ke rumah Titi Terus juga ketemu sama kepala sekolahku zaman SMA Yang udah ngejinin aku untuk cuti selama 3 bulan Seperti yang beliau omongin Bahwa pendidikan itu sangat-sangatlah penting Sangatlah penting Tapi bukan hanya formalnya aja Informal juga penting Soalnya Alhamdulillahnya mungkin karena aku ditunjuk sama fasilitas sekolah Yang memang mumpuni dan juga semua guru Dan juga bisa dibilang ga semua sih Ada beberapa guru yang memang juga ga support Cuman lebih banyaknya guru yang support Dan juga kepala sekolah yang support anak muridnya Untuk bisa mengejar pendidikan yang informalnya juga Dan terbukti bahwa Mungkin karena memang di support sama beliau Saya bisa jadi seperti ini Kalau misalkan saya ga diizinin untuk cuti selama 3 bulan Masuk kasarama saat sekolah Eh, saat dream band waktu itu Ya ga bisa kayak gini juga Pak Yayat bilang Kalau boleh melakukan pendidikan informal Tapi juga tidak boleh meninggalkan informalnya Jadi tugas-tugas tetap dikerjain Kan setiap anak lahir di dunia ini Ini kan beda-beda ya Pasti kemampuannya Ada dia pinter matematika Karena dia ga bisa bahasa Indonesia Agak pelajaran Bukan berarti dia bodoh kan Ya itu sebenernya Alasannya kenapa saya geregetan banget Untuk bikin konten vlog ini Kenapa saya geregetan juga untuk bisa Salah satunya memang saya terahmi ya Cuman saya pengen banget ngasih Pandangan bahwa tidak semua anak sama kualitasnya Dalam arti Setiap anak pasti berbeda-beda Mereka punya kelebihan di bidang masing-masing Jadi jangan disamaratakan Oke memang sepertinya Dikasakan UAN atau UJA nasional Atau segala macam Dia punya standarisasi nilai Cuman ga bisa disamaratakan Semua anak harus punya standarisasi nilai yang sama Karena belum tentu anak yang jago bahasa Indonesia Dia bisa jago bahasa Inggris Belum tentu juga orang yang bisa jago bahasa Inggris Dia jago bahasa Indonesia Atau kebalikannya semua mata pelajaran lah Jadi dari sekarang kalian harus tau Kalian itu mau kemana Intinya itu aja sebenernya Kalau kalian ngerasa kalian punya passion di bidang A Cari cara gimana caranya Atau bisa dapetin bidang A itu Untuk bisa kalian jalanin Jadilah Creator Inovator & Creator That's it Jadilah Creator & Inovator Janganlah jadi followers Ketika lo jadi followers Lo akan jadi nomor 2 terus Ga akan pernah jadi followers 1 Udah nyampe Terima kasih banyak Sembar kebaikan Dan buang kebencian Salam Panarda Bye Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Biar 건강 Kamilah Sampai jumpa Terima kasihathan Kalian Sub indo by broth3rmax